Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Anggara channel Oke teman-teman ini di depan saya sudah ada satu unit mesin jahit merk butterfly ya ini kendalanya jahitan loncat-loncat ya malah kadang nggak nganyam sama sekali ini dari pemiliknya katanya dia lagi jahit kenceng buat kenceng tiba-tiba jarum patah ya pas kena sambungan jarum patah Hai ini sering terjadi ya di mesin semua merek ya mau singer mau standar Hai ketika eh jarum mesin dikebut jarum patah ini yang sering terjadi yaitu tiang jarumnya bergeser ke atas ya Hai tiang jarumnya bergeser ke atas atau asnya ya Hai as bawahnya ini bergeser ya teman-teman tapi ini di mesin jahit butterfly ini sudah patent ya jadi ini nggak mungkin asnya bergeser kalau untuk merek singer ini kadang sudah ada yang di custom ya atau bawaan dari sana bisa digeser-geser untuk as bawahnya ya tapi yang terjadi di mesin jahit butterfly ini bawah as bawahnya itu sudah patent ya Oke kita buka dulu ya needle nya ya biar teman-teman itu lebih Hai jelas memahaminya hai 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 buat teman-teman yang belum subscribe bantu subscribe nya like comment dan juga share ya hai 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 kita angkat dulu ya mesinnya ya biar ini saya zoom bagian blok bawahnya ya biar lebih jelas lagi ya Oke teman-teman ini sudah saya Zoom bagian bawahnya ya Biar teman-teman lebih Mudah paham Dan ini untuk Bagian Rotarinya ya Seperti ini ya Oke teman-teman Dan ini yang terjadi ya Ketika Jahitan gak mau Nganyam ya Ini adalah posisi jarumnya dan Ujung rotarinya ya Ini bisa teman-teman lihat ya Dan ini posisi ujung Rotarinya itu pas di Lubang jarumnya ini gak bakalan Ada Benang ngait ya Ini yang terjadi seperti ini ya Ini posisi harusnya Lubang jarum itu Di bawah ujung rotari ya Atau biasanya kita sebut Pinggul ya Kita kendorin dulu ya Untuk tiang jarumnya ya Kita turunkan jarumnya Seperti ini ya teman-teman Dan kita cari timing yang pas ya Dan seperti ini posisinya ya teman-teman Ini bisa teman-teman lihat ya Pas dipinggul ya Atau di atas Lubang jarumnya ya Terima kasih telah menonton Oke ini sepertinya sudah pas ya teman-teman Tinggal kita kencengin lagi ya Biar benar-benar kenceng ya Biar tidak Geser-geser lagi Tiang jarumnya Ini harus benar-benar kenceng ya Oke kita pasang kembali ya Needle-nya ya Dan kita akan Tes hasil Dan kita tanya apakah masih loncat-loncat ya Kita pasang kembali ya Oke kita pasang semuanya ya Ini udah Pasang untuk sepatunya Oke ini udah nyangkut ya Ini udah nyangkut ya Itu tandanya Rotary sudah ngait ya Dan Kita pasang sekoci nya Oke kita pancing dulu ya Pancing dulu benang bawahnya Dan ini langsung kena ya Itu tandanya Mesin sudah normal ya Kita tes Pakai kain Dan ini adalah hasilnya ya Sudah nggak loncat-loncat lagi Itu tandanya sudah normal Sudah Bagus lagi ya Oke teman-teman Cukup sekian video dari kami Mudah-mudahan bermanfaat ya Jangan lupa subscribe Like, komen, dan juga share Terima kasih Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih